Sebuah unggahan video yang memperlihatkan seorang pria suku Togutil memanah sekelompok warga yang tengah menyeberangi sungai viral di media sosial. Suku Togutil adalah masyarakat adat penghuni pedalaman hutan Maluku Utara. Video tersebut diunggah di Facebook oleh pemilik akun Pesona Maluku Utara pada selasa 19 Januari 2021. Dalam video pertama berdurasi 38 detik, tampak sekelompok warga menyeberangi sungai menuju hutan sembari memanggul karung. Mereka diadang oleh seorang pria suku Togutil yang melepaskan panah ke arah warga. Dalam video kedua berdurasi 12 menit 31 detik, pria dari suku Togutil itu terlihat mengeluarkan isyarat dalam bahasa mereka sembari mengacungkan senjata. Terkait video tersebut, Kabit Humas Polda, Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan membenarkan terjadinya peristiwa yang terekam dalam video tersebut. Adip mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada selasa 12 Januari 2021 sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur di dekat sungai Sangaji. Atau berjarak kurang lebih 27 km dari desa Wajoy, kecamatan Wasila Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Adip menuturkan kehadiran masyarakat di lokasi itu adalah untuk memberikan bantuan beras kepada suku Togutil. Namun pada saat hampir menyeberangi sungai, salah seorang warga suku Togutil mengarahkan panahnya ke masyarakat, namun tidak melukai. Dia menambahkan peristiwa tersebut saat ini sudah ditindaklanjuti oleh Polaris Halmahera Timur. Suku Tobelo Dalam atau Togutil adalah penghuni pedalaman hutan Halmahera bagian tengah dan timur yang umumnya hidup berkelompok. Tercatat kurang lebih terdapat 21 kelompok suku Togutil yang hidup di pedalaman hutan. Pola hidup mereka berbeda-beda. Sebagian telah dirumahkan oleh pemerintah dan sebagian lain masih bertahan dengan tradisi nomaden. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman Maluku Utara saat itu, Munadi Kilkoda menyebut ketergantungan suku Togutil pada hutan cukup tinggi. Dalam kosmologi mereka, hutan adalah rumah, sehingga mereka melarang penebangan hutan. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di hutan untuk dapat bertahan hidup, baik dengan meramu sagu dan berburu berbagai jenis binatang. Munadi mengatakan cara pemanfaatan sumber daya alam tersebut masih dipertahankan hingga sekarang, sebab hutan Halmahera menyimpan sumber daya alam yang cukup untuk kebutuhan hidup suku Togutil dalam waktu yang cukup lama. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!